Intro Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Karissa Amelia. Di episode sebelumnya, Beacon Hills High School kedatangan seorang guru baru yang sangat anti dengan makhluk supernatural. Setelah berhasil menghabisi hellhound baru bernama Halloween, kini Miss Tamora pun mengincar Brad sebagai target selanjutnya. Di satu sisi, Liam, Mason, dan Corey baru saja menemukan mayat tanpa kulit di sekolah mereka. Apa kejadian tersebut ada hubungannya dengan matinya sekumpulan serigala dan puluhan tikus? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Masih di malam yang sama, setelah Brad berhasil kabur, kini dia sedang berusaha mencabut panah arjen di tubuhnya. Sementara itu di rumah Liam, sejak mereka menemukan mayat tanpa kulit di sekolah, Mason tidak bisa berhenti mengingatnya. Ada istilah palinopsia untuk menggambarkan gangguan penglihatan yang ditandai dengan kemunculan ilusi visual, menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara terus-menerus, bahkan setelah benda yang sebenarnya menghilang. Dan kini, ilusi mayat tanpa kulit itu ada di belakang Liam. Berpindah ke Scott, Laurie sedang melaporkan soal menghilangnya Brad secara tiba-tiba. Laurie sempat mendengar sebuah tembakan dari dalam hutan, tapi dia hanya berhasil menemukan tongkat Lakrosi kakak yang sudah berlumuran darah. Bersama dengan Malia dan Liam, mereka berempat pun mencari Brad di dalam hutan. Sedangkan Mason dan Corey kini sedang meminta bantuan Lydia, untuk mencari Brad menggunakan kekuatan bensinya. Melihat hasil dari coretan Lydia, mereka menemukan satu kata kunci yang mengarah ke nomor 68. Sementara Melissa kini sedang bersiap untuk mengecek kondisi mayat tanpa kulit yang ditemukan di sekolah. Saat membuka kain penutupnya, Melissa tampak terkejut. Dia nggak menyangka mayat tersebut akan semengerikan itu. Saat ingin mengambil sampel dari mayat tersebut, tiba-tiba lampu di ruangan itu mati. Dengan panik dan ketakutan, Melissa pun keluar dari tempat itu. Merasa nggak bisa menghadapi mayat itu lagi, Melissa akhirnya memanggil Chris untuk meminta bantuannya. Tapi saat Chris hendak melakukannya, perhatiannya diinterupsi oleh mayat lain, yang tiba-tiba bernafas di dalam plastik pembungkusnya. Chris sontak keluar dari ruangan itu dan berkata bahwa itu bukan mayat biasa. Ada sesuatu dari mayat tersebut yang dapat memicu ketakutan di dalam dirinya. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk melakukannya bersama-sama. Chris siap menembak kapan saja jika mayat itu tiba-tiba bergerak. Sedangkan Melissa sibuk mengoceh untuk mengalihkan ketakutannya. Sementara tangannya sedang berusaha mengambil potongan daging si mayat untuk dijadikan sampel. Setelah Melissa berhasil melakukannya, kini dia langsung memeriksa sampel daging tersebut. Dia tampak bingung saat melihat hasilnya. Tidak ada DNA atau struktur sel apapun pada daging mayat tersebut. Kembali ke dalam hutan, Gerard kini sedang mengajari Mistamora untuk memburu dan melacak jejak Brad. Dia menduga sepertinya Brad masuk ke dalam lorong bawah tanah untuk bersembunyi. Sedangkan Lori yang tidak sengaja menemukan batu bertumpuk pun berkata, itu pasti Brad yang membuatnya. Satomi pernah mengajarkan mereka soal batu keseimbangan. Dan Lori yakin, kakaknya itu kini sedang bersembunyi di lorong bawah tanah. Setibanya mereka di lorong bawah tanah, Lori yang menemukan jejak darah Brad pun berkata, bahwa kakaknya itu sepertinya telah diracuni. Tanpa berpikir Liam sontak melolong, agar Brad bisa mengetahui keberadaan mereka. Tapi sialnya Brad kini sedang bersembunyi tepat di atas Gerard dan Mistamora. Lolongan Liam tentu saja juga terdengar oleh kedua pemburu itu. Kembali ke Scott dan yang lainnya, di saat mereka sedang menelusuri lorong, tidak sengaja Lori menyentuh tali di bawah kakinya, sehingga jebakan tombak berduri yang dipasang Gerard terlepas dan menusuk perut Scott. Bersama-sama mereka berusaha mengeluarkan tombak berduri tersebut. Stuck tidak bisa kemana-mana, Scott akhirnya membiarkan Liam dan Lori untuk pergi mencari Brad lebih dulu, sementara Malia akan menemani Scott sampai luka di perutnya sembuh. Di sisi lain lorong, Gerard dan Mistamora sudah bersiap menembak Brad jika werewolf itu tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dan melewati mereka. Tapi yang lewat malah Liam dan Lori yang sedang menyusuri bau asam dari racun wolf bean. Saat Mistamora ingin menembaknya, Gerard sontak melarangnya. Karena ini bukan perkara menghabisi satu atau dua werewolf saja, Gerard berpendapat bahwa mereka harus menunggu saat yang tepat. Berpindah ke sekolah, Aaron tiba-tiba menghampiri Nolan, yang pada saat itu sedang memperhatikan Cory. Mereka berdua memiliki pengalaman yang sama, saat tidak sengaja melihat Cory muncul secara tiba-tiba. Untuk memastikan bahwa Cory bukanlah manusia biasa, Nolan dengan nekat menghampirinya untuk menusuk tangannya dengan pulpen. Seperti dugaan mereka, luka tusukan pada tangan Cory sontak sembuh. Dan hal tersebut disaksikan oleh seluruh pengunjung perpustakaan malam itu. Selagi Mason mencoba meyakinkan mereka bahwa Cory tidak berbahaya, Nolan kini sudah meninggalkan perpustakaan sambil membawa pulpen dengan bekas darah Cory. Tidak sengaja dia berpapasan dengan Lydia yang akhirnya menyadari tanda 68 itu adalah nomor punggung Nolan di tim Lacrosse. Lydia sontak bertanya soal Brad pada cowok itu. Bukannya menjawab, Nolan malah menduga bahwa Lydia pun adalah makhluk supernatural. Selepas Nolan pergi, Lydia pun menemui Mason dan Cory di halaman sekolah. Lydia menduga, sepertinya tujuan Nolan menusuk Cory bukan untuk menyakitinya, tapi untuk mengungkap rahasia supernatural Cory ke teman-teman sekolah mereka. Benar dugaan Lydia. Akibat kejadian tadi, kini para pengunjung perpustakaan tampak enggan untuk berdekatan dengan mereka. Kembali ke lorong bawah tanah, melihat Scott yang tidak kunjung sembuh, Malia pun berusaha untuk mengambil rasa sakit pada tubuh Scott. Tapi anehnya dia tidak berhasil melakukannya. Malia akhirnya bersih keras, meminta izin pada Scott untuk menghubungi Stiles. Masalahnya, Scott sudah berjanji tidak akan mengganggu Stiles untuk urusan supernatural. Di saat sobatnya itu sedang fokus mengejar cita-citanya sebagai FBI. Melihat Scott tiba-tiba tak sadarkan diri, Malia sontak mencoba menyadarkannya. Anehnya saat Malia menyentuh wajah Scott, dengan cara seperti itu dia malah bisa mengambil rasa sakit pada tubuh Scott. Singkat cerita, Liam dan Nori akhirnya berhasil menemukan Brad yang kini sedang terduduk lemas dengan kondisi mengenaskan. Tiba-tiba saja muncul kabut putih di ujung lorong, diiringi suara emitter ultrasonic milik Arjun, yang membekakan telinga mereka. Liam sontak menyuruh Lori dan Brad untuk kabur lebih dulu, sementara dia mencari emitter tersebut untuk dihancurkannya. Kini Lori dan Brad sudah berhasil menemukan jalan keluar ke arah jalan raya. Sialnya, di luar sana sudah ada mobil Arjun yang siap menabrak mereka. Di saat Liam mencoba menyusul keduanya ke atas, dia malah mendengar suara tabrakan yang sangat dasyat. Dengan mode werewolf, Liam pun meloncat ke atas untuk menolong keduanya. Tapi terlambat, Lori dan Brad sudah tidak bisa diselamatkan. Hal itu pun memancing emosi Liam, hingga dia melolong sekeras mungkin. Scott dan Malia yang masih di dalam lorong pun bisa mendengar suara lolongan itu. Dan bukan hanya mereka berdua saja yang mendengarnya. Orang-orang yang sedang berlalu lalang di jalan tersebut, kini dapat melihat jelas bagaimana wajah mengerikan Liam. Momen itulah yang ingin Gerard lihat. Dia ingin mengungkap keberadaan para makhluk supernatural itu di hadapan seluruh penghuni Bacon Hills. Dengan dasar rasa takut dan merasa terancam, kedepannya pasti akan ada yang mau bergabung bersama Arjun untuk memburu makhluk-makhluk tersebut. Malam itu, Aaron tiba-tiba muncul di rumah sakit dan menyelundup masuk ke dalam kamar mayat. Tanpa rasa takut, Aaron menarik keluar mayat tanpa kulit tersebut untuk memindahkan ratusan laba-laba dari dalam tubuhnya ke mayat tersebut. Setelah itu, Aaron pun tergeletak lemas, sementara si mayat tanpa kulit itu pun terbangun. Di tempat lain, ada seorang cewek bernama Quinn sedang mengecek ban mobilnya yang tiba-tiba bocor. Tak lama kemudian muncul sekumpulan pria yang berniat membantu Quinn untuk mengecek mobil tersebut. Ternyata ada anak panah yang menancap di ban mobil itu dan itu adalah ulah para pria tersebut yang merupakan anak buah Gerard dan Miss Tamora. Menyadari hal itu, Quinn sontak menghajar para pemburu itu sampai tumbang. Tak lama setelah itu datang seorang deputi. Quinn mengira deputi tersebut ingin menolongnya. Tapi ternyata deputi itu juga salah satu pemburu yang ketakutan dengan keberadaan makhluk supernatural. Esok harinya, Scott sedang memujuk Liam agar betanya itu mau pergi ke sekolah. Karena sejak identitas warwolfnya terungkap di hadapan orang banyak, Liam menjadi enggan untuk keluar rumah. Setelah Scott berhasil meyakinkannya, maka Liam pun mau pergi ke sekolah hari itu. Seperti yang sudah diduga, akan ada banyak pasang mata yang memperhatikannya. Bahkan Liam dapat mendengar kasa kusuk soal dirinya yang masih berani menunjukkan mukanya di depan umum. Mason pun hanya bisa meminta Liam untuk mengacuhkan semua ucapan mereka. Sementara itu di bunker Arjen, Chris sedang mengutarakan penyesalannya karena pernah menyembuhkan penyakit Gerard. Jika saja dia tidak memberi kesempatan pada dirinya untuk mempercayai ayahnya lagi, pasti keributan seperti ini tidak akan pernah terjadi. Scott pun berencana untuk bertemu dengan Gerard dan mencari tahu dengan cara seperti apa dia bisa diajak berdamai. Tapi Lydia tidak setuju dengan ide Scott. Orang terakhir yang melakukan hal itu adalah Dekelian. Dan lihat hasilnya. Pria tua itu malah membutakan mata Alpha tersebut. Akhirnya Chris lah yang akan menemui Gerard untuk mencegah agar tidak terjadi perang antara manusia dengan makhluk supernatural. Kembali ke sekolah, Liam tampak terkejut saat melihat tim Lakrosnya sedang berkumpul di ruang ganti pria dengan tatapan mengintimidasi. Ternyata mereka semua sudah sepakat untuk melepas jabatan Kapten Liam. Bahkan mereka ingin Liam keluar dari tim Lakros. Sebelum sempat terjadinya keributan, pelatih tiba-tiba muncul dan bertanya kenapa mereka mengadakan pertemuan tanpa dirinya. Tidak ingin memperkeruh suasana, Liam akhirnya mengundurkan diri dari tim dengan alasan nilai-nilainya menurun. Singkat cerita, Chris akhirnya bertemu dengan Gerard untuk menegosiasikan solusi damai sebelum terjadi pertumpahan darah. Seperti yang sudah diduga, pria tua itu tidak akan bisa diajak berdamai dan malah menyuruh Scott untuk pergi melarikan diri. Kembali ke sekolah, Corey memberitahu bahwa saat di ruang ganti pria tadi, dia sempat berkamuflase untuk memata-matai Nolan. Cowok itu ternyata berniat untuk membuat Liam berubah di depan seluruh anggota timnya. Tapi Nolan gagal melakukannya saat si pelatih muncul. Tiba-tiba Liam mendengar suara Nolan sedang berjalan ke arah mereka. Dia sontak bersembunyi di ruang konseling. Sialnya, ada Miss Tamora di ruangan itu. Mau tak mau Liam pun berbohong dan berlaga ingin melakukan sesi konsultasi dengan guru itu. Tahu masalah seperti apa yang sedang Liam menghadapi saat ini, Miss Tamora pun meminta semua nama-nama makhluk supernatural yang Liam kenal dan beralasan ingin membantu para makhluk itu agar tidak merasa dikucilkan. Tak sengaja, Liam melihat buku tentang supernatural yang sedang Miss Tamora baca dan juga bekas cakaran di leher guru itu membuat Liam semakin yakin bahwa Miss Tamora adalah orang yang memburu Brad. Tanpa bicara apa-apa lagi, Liam pun keluar dari ruangan itu. Berpindah ke rumah Scott, kini Chris sedang memberitahu Melissa bahwa Scott dan makhluk supernatural lainnya harus segera keluar dari Beacon Hills karena negosiasinya dengan Gerard gagal total. Di mata Gerard, Scott sudah membunuh sebagian keluarganya, mengubah anak perempuannya menjadi monster jaguar dan mengubah Chris menjadi anak pembangkang yang sudah tidak satu visi misi lagi dengannya. Tiba-tiba Scott muncul dan memberitahu bahwa dia baru saja mendapat info dari Liam bahwa Miss Tamora adalah salah satu pemburu baru yang Gerard terekrut ke dalam pasukan pemburunya. Sementara itu di sekolah, Lydia yang sudah tahu akan hal itu kini sedang mengajak Miss Tamora untuk bicara empat mata. Lydia berkata bahwa manusia dan makhluk supernatural bisa hidup berdampingan. Membujuk Gerard memang hal yang sia-sia. Tapi Lydia yakin, Miss Tamora masih bisa diajak untuk berdamai. Tapi sepertinya, Miss Tamora tetap pada pendiriannya. Bahwa jika ingin hidup tenang, dia harus menyingkirkan makhluk-makhluk berbahaya itu. Karena usaha Lydia gagal, kini giliran Scott yang akan bertemu dengan Miss Tamora di lorong bawah tanah untuk menjelaskan bahwa tidak semua makhluk supernatural berbahaya. Tapi Malia merasa hal itu hanya akan membahayakan Scott saja. Karena sejak kejadian Scott tertancap tombak berduri, Malia menjadi sangat takut kehilangannya. Kembali sebentar ke sekolah, saat pelajaran biologi, tidak ada satupun orang yang mau menjadi partner lab Liam. Dan hal tersebut semakin membuat Liam merasa tidak nyaman berada di antara mereka yang non-supernatural. Di kantor polisi, Paris yang sedang meneliti berkas kematian Halloween tiba-tiba terkejut saat melihat sosok maya tanpa kulit sedang berdiri di depan pintu kantornya. Sosok itu pun menerornya dimanapun dia berada. Sheriff yang menyadari hal itu akhirnya membawa Paris bertemu Melissa untuk mencari tahu soal maya tersebut. Melissa pun memberi tahu semua informasi tentang mayat itu. Soal tidak adanya DNA dan rasa takut yang mendadak muncul saat berhadapan dengan mayat itu. Tapi saat mereka ingin melihat kondisi si mayat, mayat itu ternyata sudah tidak ada di sana. Singkat cerita, kini Scott sudah berhadapan dengan Miss Tamora. Ternyata diam-diam Gerard pun datang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Tanpa peduli dengan keberadaan pria tua itu, Scott mencoba meyakinkan Miss Tamora untuk berdamai. Tapi Miss Tamora menolak bahwa tidak ada kata damai untuk makhluk seperti mereka. Bahkan jika Scott dan yang lainnya memutuskan untuk meninggalkan Bacon Hills, Miss Tamora dan Gerard akan tetap mengejar dan memburu mereka sampai semua makhluk supernatural itu mati. Tidak menyerah, Scott kembali menjelaskan bahwa beberapa dari makhluk supernatural itu sebenarnya telah melindungi manusia dan kota itu. Ucapan Scott bagai omong kosong bagi Miss Tamora sebab dia pernah nyaris mati karena salah satu makhluk supernatural. Pada saat itu darah ada di mana-mana dan dia tergeletak tak berdaya di antara mayat lainnya. Itulah saat di mana The Beast of Jevoden menyerang manusia di dalam bus Bacon Hills High School. Sementara itu di sekolah, usaha pelajaran biologi Nolan dan temannya yang bernama Gabe kini sedang menghajar Liam untuk memicu amarahnya sehingga mereka semua nantinya dapat melihat semengerikan apa wajah warwolf Liam. Kesal karena Liam berhasil mengontrol emosinya, Nolan pun kembali melayangkan satu pukulan tepat di wajahnya. Hingga wajah Liam babak belur seperti itu, dia tetap berusaha untuk tidak terpancing emosi. Saat Mrs. Finch memergokinya, bukannya menghentikan mereka, guru itu malah pergi seakan-akan tidak mau ikut campur urusan tersebut. Mason pun tidak dapat menolong Liam karena dia ditahan oleh yang lainnya. Saat Gabe ingin meluncurkan pukulannya sekali lagi, pada saat itulah si pelatih muncul. Dengan geram, dia menuruh kedua cowok itu untuk pergi ke ruang kepala sekolah. Mason gak menyangka, Liam berhasil bertahan sejauh itu untuk tidak menimbulkan kekacauan yang lebih parah lagi nantinya. Berpindah ke kantor polisi, Sheriff dan Paris yang sudah kembali dari rumah sakit kini sedang membahas soal si Maya tanpa kulit itu. Menurut info dari Scott dan Lydia, sepertinya makhluk itulah yang lolos dari Wild Hunt dan yang ingin diburu oleh Holwyn. Makhluk itu menciptakan sebuah ketakutan dan kengerian pada manusia dan sepertinya juga pada binatang. Gerombolan serigala dan tikus yang ditemukan mati, itulah buktinya. Kembali ke lorong bawah tanah, Malia dan Lydia kini sudah datang menyusul Scott untuk membantunya meyakinkan Miss Tamora. Lydia berkata, bahwa Scott dan kelompoknya bukanlah musuh yang sebenarnya. Ada hal lain yang lebih berbahaya yang sedang meneror kota mereka. Dan hal berbahaya yang sedang Lydia bicarakan itu kini sudah berada di lorong tersebut. Keberadaan Maya tanpa kulit itu malah semakin memperkuat rasa takut Miss Tamora dan para pemburu lainnya. Dengan panik dan serampangan, mereka mulai menebak siapapun yang ada di lorong itu. Malia yang dapat melihat makhluk itu sontak berusaha menyerangnya. Tapi anehnya makhluk itu tiba-tiba saja menghilang, hingga akhirnya Paris pun datang untuk membantu mereka. Sambil memegang Maya tanpa kulit itu, Paris langsung membakar makhluk tersebut. Singkat cerita, Miss Tamora yang sudah kembali ke markasnya kini masih syok setelah melihat Maya tanpa kulit itu. Gerard pun menjelaskan, itulah yang terjadi jika sebuah kota sudah dikuasai oleh hal supernatural. Sementara di sekolah, Mason menduga sepertinya alasan Nolan dan Gabe menghajar Liam bukan hanya untuk memancingnya berubah agar wajah werewolfnya terekspos. Tapi Nolan ingin menunjukkan pada semua orang kalau Liam adalah musuh mereka, bahwa Liam adalah makhluk berbahaya yang harus diburu. Kembali ke Scott yang baru saja tiba di rumah, dia tampak terkejut saat melihat ada orang asing di rumahnya dengan kondisi terluka. Quinn pun menjelaskan, dia adalah werewolf yang baru saja diburu oleh seorang deputi. Mendengarnya sontak membuat Scott terkejut, karena Gerard berhasil memperluas kutunya untuk memburu mereka. Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.